Assalamualaikum Kami dari kelompok 8 Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang neraca lajur Pengertian neraca lajur Neraca lajur disebut juga kertas kerja atau worksheet yang berbentuk kertas berisi kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual Dalam neraca lajur semua akun yang terdapat pada perusahaan akan dicatat dan digolongkan ke kolom atau lajur yang ada Data akun yang akan dimasukkan dalam neraca lajur diambil dari data yang dicatat pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian Sedangkan untuk penggolongan kolom neraca lajur terbagi menjadi 6 jenis yaitu neraca saldo penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian neraca dan laba rugi Tujuan neraca lajur 1. Memudahkan penyesuaian laporan keuangan Hal ini karena semua nominal yang ada pada buku besar bisa langsung terlihat di neraca ini tanpa harus mencari dalam buku besar yang memiliki kolom dan juga jumlah yang terbilang banyak 2. Caranya menggolongkan dan meningkat informasi neraca saldo Dalam neraca saldo akun terdapat banyak data baik itu data penyesuaian maupun data yang dipulakan untuk persiapan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan dengan adanya neraca wakset atau lajur ini akun meningkat dan menggolongkan data yang ada pada neraca saldo 3. Meminimalisir kesalahan Seperti yang kita ketahui bahwa dalam perbuatan laporan keuangan tentang mengalami kesalahan lebih parahnya lagi ketika kesalahan ada di awal sebelum melakukan laporan tentu hasil akhir berbagai bentuk laporan keuangan juga akan salah dengan menggunakan wakset ini akan menjadi sarana 4. Meninimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi ketika membuat jurnal penyesuaian 4. Memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi Hal ini karena jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih mudah terlihat Tentunya adanya hal ini mampu menjadikan sarana bagi manajemen untuk memperkirakan hal yang mungkin diberimbas pada kegiatan operasional Manfaat Neraca Lajur Adapun manfaat dari Neraca Lajur adalah sebagai berikut 1. Berfungsi sebagai referensi dalam pembukuan ayat jurnal penutup 2. Sebagai referensi dalam memeriksa data atau akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan 3. Sebagai petunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan 4. Gampar mudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan Kolom-kolom Neraca Lajur Berikut 12 kolom Neraca Lajur Dan isinya meliputi Kolom ke-1 berisikan nomor akun Kolom ke-2 berisikan nama akun Kolom ke-3 dan ke-4 merupakan Kolom Neraca saldo yang berisi saldo-saldo akun yang belum disesuaikan Kolom ke-5 dan ke-6 merupakan Kolom yang berisi data penyesuaian Kolom debit dan kredit dalam data penyesuaian Bermanfaat untuk mengkaji ulang Neraca Lajur tersebut Sekaligus untuk mengidentifikasi Ayat jurnal penyesuaian yang perlu dicatat di dalam jurnal Kolom ke-7 dan ke-8 merupakan kolom yang Neraca saldo akun setelah disesuaikan Kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan Angka-angka di Neraca saldo dengan angka-angka penyesuaian Kolom ke-9 dan ke-10 merupakan kolom yang berisi laporan laba rugi Kolom laporan laba rugi berisi jumlah-jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari Neraca saldo setelah disesuaikan Kolom ke-11 dan ke-12 merupakan kolom yang berisi Neraca Kolom ini berisi pindahan jumlah aset dan kewajiban yang berasal dari Neraca saldo setelah disesuaikan Selain 12 kolom tersebut Neraca Lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, Neraca Lajur, dan periode pembuatan Neraca Lajur yang diletakkan di bagian atas tengah Berikut langkah-langkah menyusun Neraca Lajur 1. Memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam perkiraan buku besar ke dalam kolom Neraca saldo Jumlah berber dan kredit harus sama atau seimbang 2. Mengisi kolom penyesuaian sesuai dengan jumlah penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya 3. Menjumlahkan atau mencari selisi antara kolom Neraca saldo dengan kolom penyesuaian kemudian mengisikannya ke dalam kolom Neraca saldo disesuaikan 4. Memindahkan jumlah-jumlah di kolom Neraca saldo disesuaikan dalam kolom laba rugi dan kolom Neraca Adapun peringgiannya adalah seperti berikut A. Rekening gil atau Neraca Aset, Diabilitas, dan Lekritas dipindahkan ke dalam Neraca B. Rekening nominal atau laba rugi perdapatan dan debat dipindahkan ke kolom laba rugi 5. Jumlahkan kolom laba rugi dan kolom Neraca Jika kolom laba rugi lebih besar sebelah kreditnya maka perusahaan memperoleh laba Selanjutnya, jumlah laba dipindahkan ke kolom Neraca sebelah kredit Sebaliknya, jika jumlah dalam kolom laba rugi lebih besar sebelah debitnya maka perusahaan menderita rugi dan jumlah rugi dipindahkan ke kolom Neraca sebelah debit Berikut adalah contoh kolom Neraca lajur Contoh Neraca lajur diambil dari Biro Jasa Konsultasi Sari untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 Pertama, untuk kolom nomor akun kita isi dengan nomor-nomor akun yang berada di Neraca saldo Kemudian, kita isi kolom nama akun dengan akun-akun yang berada di Neraca saldo Kemudian, kita pindah nominal-nominal yang berada di Neraca saldo ke Neraca lajur pada kolom Neraca saldo Setelah itu, kita isi kolom penyesuaian dengan nominal-nominal yang tercantum pada ayat jurnal penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya Kemudian, untuk kolom Neraca saldo disesuaikan kita isi dengan penjumlahan atau pengurangan dari Neraca saldo dan penyesuaian Apabila ada akun yang memiliki nominal di Neraca saldo dan penyesuaian yang sama-sama berada di kolom debit atau sama-sama berada di kolom kredit maka nominalnya ditambah Jika nominalnya sama-sama berada di kolom debit maka dijumlah dan hasilnya dimasukkan di kolom Neraca saldo disesuaikan pada bagian kolom debit juga Namun, apabila sama-sama berada di kredit maka dijumlah dan jumlahnya dimasukkan di kolom Neraca saldo disesuaikan pada kolom kredit juga Contohnya, pada pendapatan jasa Nominal di Neraca saldo dan penyesuaian sama-sama berada di kolom kredit maka Rp 6.240.000 ditambah Rp 1.840.000 hasilnya Rp 8.080.000 diletakkan di Neraca saldo disesuaikan di kolom kredit juga Namun, jika suatu akun memiliki nominal yang di Neraca saldo berada di debit dan di penyesuaian berada di kredit maka dikurangi Dan untuk mengetahui hasilnya diletakkan di Neraca saldo disesuaikan di debit atau di kredit adalah dengan cara kita melihat nominal yang lebih besar Jika nominal yang lebih besar itu berada di kolom debit Entah itu di Neraca saldo atau di penyesuaian maka hasilnya kita taruh di debit Begitu pula sebaliknya Contohnya, pada akun perlengkapan kantor Di Neraca saldo, akun perlengkapan kantor memiliki nominal Rp 1.600.000 di debit dan di penyesuaian memiliki nominal Rp 624.000 di kredit Maka Rp 1.600.000 dikurangi Rp 624.000 hasilnya Rp 976.000 Berhubung nominal yang lebih besar berada di kolom debit Maka hasilnya di Neraca saldo disesuaikan kita letakkan di kolom debit juga Namun bagaimana dengan akun yang hanya memiliki nominal di Neraca saldo atau di penyesuaian saja Nah Jika akun memiliki nominal di Neraca saldo saja Maka kita langsung menulis ulang nominal tersebut di Neraca saldo disesuaikan tidak usah ditambah atau dikurangi Begitu pula dengan akun yang hanya memiliki nominal di penyesuaian kita langsung menyalin saja nominal tersebut di kolom Neraca saldo disesuaikan Contohnya pada akun kas Akun kas hanya memiliki nominal di Neraca saldo saja yakni berjumlah Rp 1.240.000 Jadi untuk kolom Neraca saldo disesuaikan kita menulis nominal yang sama yakni Rp 1.240.000 Kemudian kita total dan jumlah di debit ataupun di kredit harus sama Begitu pula pada kolom Neraca saldo dan penyesuaian Selanjutnya untuk kolom laporan laba rugi kita isi dengan nominal dari akun pendapatan dan beban saja dan nominal yang ditulis kita ambil dari kolom Neraca saldo disesuaikan Kemudian kita jumlah Lalu kita lihat jumlah yang terbesar terletak di kolom debit atau kredit Jika terletak di kolom debit artinya perusahaan mengalami kerugian dan kerugian tersebut nominalnya ditulis pada kolom Neraca di bagian debit Namun jika pada laporan laba rugi nominal yang terbesar terletak pada kolom kredit maka perusahaan mengalami laba dan laba tersebut nominalnya ditulis pada kolom Neraca pada bagian kredit yang terakhir adalah kolom Neraca Kolom Neraca diisi nominal dari akun aset kriabilitas dan ekuitas nominalnya diambil dari kolom Neraca saldo disesuaikan kemudian kita jumlah dan hasil debit kreditnya harus sama tidak boleh ada selisih angka demikian video dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati